Omae wa mu Shindeiru Dikasikan ke 20ribu subreder Dan bagi kalian yang mau follow instagram gue Silahkan di follow dulu Oh iya coy gue mau kasih tau juga Bahwa discord sudah tersedia Harusnya kalau video ini udah jadi Tapi kalian pantengin aja Snapgram gue Jadi discordnya itu gak gratis Sorry banget Karena kalau gratis nanti rusuh Gue pasti paham banget dah Jadi untuk harganya cuma 5ribu Kalau masih rusuh gue naikin Jadi 5ribu itu per bulan Jadi so kalian mau gabung Langsung aja gabung Disitu kita seru seruan Banyak banget fiturnya Kalian bisa liatkan banyak banget fiturnya So tunggu apa lagi gitu kan Yang mau gabung gitu Nanti kita bisa konten bareng Ngobrol bareng disitu ya Karena banyak roomnya Dan masih bisa nambah roomnya gitu Ada bot-botnya juga Kalian bisa main bot disitu Jadi tunggu apa lagi gitu kan Ya cuma 5ribu coy Jadi nanti ya pokoknya kita mabar-mabar lah disitu ya Mabar Fest Stumbleguys Apalagi Pokoknya PUBG Free Fire ML ya Pokoknya apapun itu Gamenya langsung aja disitu Kita seru seruan ya Karena gue nurutin kalian kan Suruh bikin discord bang Ya udah gue bikin gitu ya Jadi 5ribu per orang Ya Buat memfilter aslinya guys ya Bahkan ada Kalau kalian gak percaya Ada yang bilang 10ribu Jadi nanti aja Kalau 10ribu nanti dulu Kata gue nunggu aja Nunggu Kalau memang parah banget rusuhnya gitu Gue bakalan naikin harganya jadi 10ribu gitu ya Tuh Oke Jadi langsung aja Kita langsung gasin Oke Yang mau top up coin Seperti biasa Pace Universe ya Gak kemana-mana Pace Universe The best ya Langsung aja disitu top up Testinya banyak Adminnya aman Pastinya admin fanbase gue Jadi langsung aja disitu Udah pasti aman ya lah Ya Gitu ya Itu kalian bisa lihat harga-harganya Ada top up coin Dan juga Mau beli Iconic juga ada disitu ya Murah banget coy Untuk kalian yang lagi cari-cari akun Langsung aja Cari akun latihan Atau apapun itu Ada akun coin juga So buat kalian yang mau cari akun murah Langsung aja di FundsGuns ya Gitu Gak perlu lama-lama Dan gak perlu ribet-ribet Langsung cek Instagramnya Follow juga coy Oke Selamat hari Minggu Teman-temannya Chill men Kita bakal bahas Tentang Pace lagi Udah lama Gue gak bahas informasi Pace So jadi yang pertama Gue pengen jelasin dulu Nih Yang pertama tuh Ada dua cuy ya Ada dua Berita yang mau Gue sampein ke kalian Dua topik Maksudnya ya Oke Jadi informasinya tuh Ada dua Yang pertama itu Tentang Pace 2022 Konsol Yang gratis Ya Jadi ada rumor Dimana Pace 2022 ini Bakal gratis Di konsol PC PS4 PS5 Xbox Series Waktunya itu Bakal gratis Nanti kita bahas Dan yang kedua Yang kita bahas juga Itu ada Yang namanya Ini cuy E-Point Atau E-Football Point Dirumorkan Bakar berlanjut Sampai Pace 2022 Atau berlanjut Atau tidak Gue gak tau Kita bahas nanti ya Langsung aja Kita ke topik yang pertama Itu langsung ini Cepet aja Tapi chill tetep ya Gitu Biar kalian paham juga Gak usah Kayak Ngerap ya Gue ngejelasin deh Karena cuma ada dua topik Oke yang pertama Teman-teman semua Disini kita bakal Bahas tentang Rumor Pace 2022 Konsol Itu bakal gratis Seperti yang kalian tau Kalian yang main Pace PC Kalian kan bayar tuh Ya Kalau yang gak bajakan Kalian beli di steam Itu dengan harga 200 ribuan ya 250 ribuan lah Pokoknya segituan lah Harganya 2.400 Eh 2.000 aja 200 ribu 250 ribu 240 ribu Ya pokoknya segituan Tergantung Tipe nya apa gitu ya Versi apa gitu Kan bayar tuh di steam Nah dirumor kan teman-teman semua Pace 2022 Untuk konsol itu gratis Untuk PC PS4 Sekali lagi PS5 Xbox Series X Gitu Ya Itulah memang gitu ya Coba nih Oke gue mau pesen ke teman-teman semua Untuk selalu jaga kesehatan Jangan lupa pake masker Kalo pergi-pergian Tetep ya Taatin prokes dari pemerintah Oke jangan bandel coy ya Tuh ya Ngeri 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 Oke Langsung aja kita ke sini Ya Nih ada lagi nih Tampaknya Transaksi mikro Akan mencapai Permainan Sepak bola terkenal ini Maka menurut rumor Pace 2022 Pace 2022 berikut Ya bisa gratis Tuh ya Informasi ini berasal dari media video game Chronicles Yang populer Dimana mereka berkomentar Bahwa Konami Bermaksud Mengubah mode distribusi Saga Pace Terus Kita lihat ke bawah Dari apa yang tampaknya Perusahaan menginginkan Format permainan gratis Untuk game berikutnya Dan jika menguntungkan Mereka akan mempelajari Format yang Sama Untuk angsuran Di masa mendatang Dan di bawahnya Dengan cara ini Dengan Meniadakan Pembelian game Saat peluncuran Konami berharap Memiliki basis pengguna Yang lebih luas Dan ini Dapat menghasilkan Aliran transaksi mikro Yang lebih besar Di Pace 2022 Membuat produk Lebih menguntungkan Dalam jangka panjang Nah Jadi Disini Tujuan Konami Itu Gue jelasin ya Tujuan Konami Itu Bikin gratis Biar luas Biar dimainin Semua orang Jadi Banyak kan Yang sampai Ini Bajakan Gue pernah Pas itu Pas pertama Gue pake Bajakan Ternyata Banyak broken Terus Gue beli Gue beli Terus Disitu Memang Game Ya game Oric Agak ada Ininya lah Problemnya Gitu loh Jadi Memang Seperti itu Bisa Master League Eh bisa Master League Bisa sampai Lebih dari Satu musim Lebih dari Satu musim Biasanya Yang bajakan Pas musim Kedua Ngebug Nah Konami Gratis Ini Jadi Pemainnya Bisa download Di steam Dengan Gratis Itu Rumornya Begitu Nih kita bahas lagi Ada lagi Sabar Nih PES 2022 Adalah Game Video Yang disiapkan Konami Untuk Konsol Generasi Baru Di bawah Misi Untuk Terus Menyujudkan Konsep Essential The pitch Is ours Ini Akan Dilakukan Melalui Pengembangan Mesin Permainan Baru Yang Menjamin Pro Evolution Soccer 2021 Simulator Sepak bola Dengan Model Dan Animasi Yang Lebih Realistis Tetap Kalah Tapi Amat Viva Gue Akuin Kalau Di Konsol Itu Viva The best Terus Fisika Yang Ditingkatkan Grafik Yang Lebih Fotorealistik Dan Banyak Lagi Selain Itu Mode My 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 Dan Master League Akan Mengalami Banyak Renovasi Lebih Jauh Lagi Ini Akan Menjelaskan Dengan Lebih Jelas Mengapa Perusahaan Jepang Memutus Untuk Melancurkan Test Server Pes 2022 Secara Mengejutkan Infrastruktur Online Pada Akhirnya Harus Disiapkan Untuk Menampung Sejumlah Besar Pengguna Yang Mungkin Tergoda Untuk Menguji Game Dengan Cara Gratis Jadi Tujuannya Biar Makin Meluas Memang Bener Cuy Kalau Game Gratis Cepet Meluas Dan Gue Seneng Dengan Tujuan Konami Begini Jadi Semakin Banyak Player Pes Mulai Dari Konsol Mobile Jadi Gue Tau Apakah Nanti Pes 2022 Konsol Sama Sistem Pes Di Mobile Gue Tau Soalnya Ini Sama Sama Gratis Loh Gitu Jadi Berarti Kemungkinan Kan Kalau Beli Kan Kita Bisa Pilih Mau Tema Apa Arsenal Bayern Juve Barca Gitu Berarti Nanti Di Pes 2022 Kalau Gratis Berarti Kita Gak Bisa Dapetin Tema Menarik Tapi Kita Gak Tau Untuk Perubahannya Gimana Konami Terserah Gitu Kalau Memang Mau Digratis Silahkan Makin Meluas Gitu Gitu Tapi Gue Sih Masih Milih Viva Kalau Untuk Di Konsol Cuma Kita Lihat Aja Dengan Gratisnya Ini Mungkin Konami Menggratiskan Game Ini Gitu Kan Biar Banyak Yang Main Biar Banyak Yang Nyoba Gitu Siapa Siapa Tau Dari Konsol Pemain Dari Konsol Terus Tertarik Sama Mobile Jadi Mobile Ramai Lagi Di Adain Hadiah Lagi Sama Konami Begitulah Memang Gitu Untuk PES 2022 Infonya Begitu Rumor PES 2022 Konsol Gratis Kita Doakan Saja Yang Terbaik PES 2022 Untuk Konami Tolong Yang Penting Server Mobile Tolong Mobile Dan Konsol Sama Buruk Banget Cuma Gue Lihat Reaction Reaction Lagi Gue Nonton Reaction PES 2022 Dan Dia Main Online Ada Perubahan Online Gitu Lebih Gampang Gitu Percobaan Online Selanjutnya Kita Bakal Bahas Tentang E-Point Yang Kedua Yang Tadi Kesatu Udah Cukup PES 2022 Di rumah Kanan Gratis Seperti Oke Dan Yang Kedua Teman Teman Semua Disini Kita Langsung Gas Ini Dari Muhammad Agushi Mas Muhammad Agushi Oke Agush Ya Pokoknya Ini Gue Ngambil Dari Sini Info Info Dari Beliau Oke Dari Infonya Gini E-Point Tetap Lanjut Sampai PES 2022 Dan Untuk Event Nanti Mulai Pas Musim Baru Lagi Gitu Ya Untuk Event Berarti Kalau Kita Simak Berarti Tuh Kayak Pas Klaim Klaim Dari PS4 PC Terus Mobile Gitu Yang Kalian Bayar Itu Yang 20.000 50.000 Kita Dapat Poin Nah Itu Mungkin Di PES 2022 Nanti Ada E-Point Tetap Berlanjut Soalnya Sampai PES 2022 Nah Ada Yang Nanya Apa E-Point PES 2021 Bakalan Mulai Dari Awal Lagi Di PES 2022 Apa Tetap Ada Nah Dijawab Lagi Tetap Ada Dan Expired Tetap Jalan Sesuai Sistemnya Jadi Mungkin Kalian Yang Punya Poin Sekarang Itu Kagak Ilang Kesimpulannya Begitu Terus Di Bawahnya Terus Iconic Yang Dikeluarin Iconic Old Apa Sama Yang New Juga Nah Di Bawahnya Lagi Nah Kalau Itu Belum Ada Info Lagi Jadi Kita Pantengin Terus Nanti Kalian Pantengin Channel Ini Tunggu Gue Aja Bakalan Gue Update Beritanya Kalau Gue Udah Ngeluarin Apa sih Info Bakalan Gue Lanjutin Untuk Selanjutnya Gitu Jadi Kesimpulan Epoin Tetap Berlanjut Rumurnya Begitu Dari Muhammad Agusi Thank you Epoin Tetap Lanjut Sampai Pes 2022 Mantul Oke Jadi Mungkin Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Gue Pengen Bahas Info Aja Sih Gitu Jadi Jangan lupa Masuk Discord Nanti Kalian Lihat Dulu Snapgram Gue Dan Nanti Gue Kasih Tahu Di Kolom Komunitas Di Youtube Oke Kalau Udah Jadi Discord Soalnya Lagi Diurus Banyak Banget Guys Kalian Bisa Disitu Fitur Fiturnya Kalian Coba Aja 5000 Dapat Fitur Fitur Banyak Begitu Kurang Apalagi Oke Jadi Langsung Aja Tutup Keep Charming Pukhut And Lovin See you In the next Video Bro